Intro Assalamualaikum semua Berjumpa lagi dengan JJ Sains Bagaimana kabarnya hari ini? Disaharap kalian semua dalam keadaan sehat wa'af ya Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Yang mana kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri malu hidup Urutan takson menurut Linus dan penulisan nama ilmiah Nah, pada video sekarang Kalian akan mengetahui berbagai macam kingdom atau kerajaan di alam semesta ini Wow Sebelum kita lanjut Baik kalian yang belum tekan tombol subscribe Silahkan tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya Check it out Anak-anak Masih ingat ya bahwa prinsip pengklasifikasian itu Didasarkan persamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi, dan anatomi Serta ciri biokimia Robert Hawitaker mengelompokkan malu hidup menjadi 5 kingdom Yaitu Monera Protista Fungi Plantai Dan Animalia Pertama Kingdom Monera Monera adalah kingdom yang paling sederhana Monera hanya memiliki dua anggota Bakteri dan cyanobacteria atau nama lainnya alga biru Ciri Monera Ciri Monera yang paling utama adalah prokaryotik Artinya tidak memiliki membran inti Jadi materi genetik tidak dibungkus membran Melainkan terpapar di sitoplasma Oh iya Membran itu semacam lapisan ya Jika diperbesar Menggunakan mikroskop seperti ini Tentu Rilangnya tidak bisa dilihat oleh metode pelanjang ya Ciri selanjutnya Monera itu ada sel satu Atau istilahnya uniseluler Uni satu seluler sel Reproduksi dengan membelah diri atau konjugasi Berarti dalam beberapa detik saja Monera dapat berkembang biak dengan cepat Bakteri terdapat di lingkungan kita Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia Seperti bakteri esersia coli Yang berperan membantu memproduksi vitamin K Melalui proses pembusukan sisa makanan Di dalam usus besar Namun ada pula bakteri yang berbahaya Bagi kehidupan manusia Seperti mycobacterium tuberculosis Yang menyebabkan penyakit TBC Selanjutnya adalah kingdom protista Dengan ciri-ciri eukaryotik Artinya sudah memiliki membran inti Jadi kromosom dibungkus lagi oleh membran Ada yang bersel satu atau uniseluler Dan ada pula yang bersel banyak Atau sel lainnya multiseluler Kalau bersel satu berarti ukurannya mikroskopis Sedangkan bersel banyak Maka ukurannya makroskopis Artinya dapat dilihat oleh mata Dan tidak perlu menggunakan mikroskop Ada yang mengalami pembelahan binar Atau konjugasi reproduksinya Oh iya anak-anak protista itu Ada yang mirip hewan Tumbuhan dan jamur loh Namanya juga beda-beda nih Protista mirip hewan Disebut protozoa Disebut mirip hewan Karena tidak bisa membuat makanan sendiri Atau istilahnya heterotro Berdasarkan alat geraknya Dibedakan menjadi 4 film Yaitu Rizopoda atau Pesodopodia Ini bergerak dengan kaki semu Contohnya Amuba proteus Entamuba histolica Yang terdapat pada usus besar Yang dapat menyebabkan penyakit diare Yang kedua ada Film siliata Bergerak dengan silia atau rambut getar Contohnya paramecium sp Yang ketiga Flagelata Bergerak dengan bulu cambuk flagel Contohnya Trypanosoma gambiens Dan yang terakhir itu adalah Sporozoa Tidak memiliki alat gerak Contohnya Plasmodium sp Nah Plasmodium ini terdapat pada sel darah merah Yang mengakibatkan penyakit malaria Selanjutnya Ada protista mirip tumbuhan Disebut demikian Karena protista ini Dapat membuat makanan sendiri Dengan melakukan fotosintesis Sama halnya Dengan tumbuhan pada umumnya Istilah lain dari membuat makanan sendiri Adalah Autotroph Jika di rumahmu Atau di sekitar rumahmu Ada kolam Coba kamu amati airnya Jika airnya berwarna kehijauan Kemungkinan besar Air kolam tersebut Banyak mengandung ganggang Yang tidak bisa dilihat Dengan mata telanjang Atau Bagi yang pernah berwisata ke pantai Kamu mungkin juga pernah melihat Tumbuhan berupa lembaran panjang Berwarna hijau Atau kecoklatan Yang menempel pada karang Atau terdampar di pasir tepi pantai Tumbuhan tersebut Adalah ganggang Berarti Jenis protista ini Ukurannya makroskopis Contoh Protista yang mirip tumbuhan Yaitu Alga merah Echema spinosum Alga hijau Ulfpa SP Dan alga coklat Misalnya Fokus SP Yang ketiga Protista mirip jamur Protista mirip jamur Merupakan protista heterotrop Yang memperoleh makanan Dari organisme lain Dengan cara menguraikan Atau menelan makanannya Ingat ya Protista mirip jamur Bukan merupakan jamur sejati Karena memiliki reproduksi Dan siklus hidup Yang berbeda dari jamur Akan tetapi Kelompok protista jenis ini Memiliki bentuk Seperti jamur sejati Yang membentuk Seporangnya Atau membentuk Filamen Yang menyerupai Hiva Contohnya Jamur lendir Kingdom selanjutnya Yang ketiga Yaitu Fungi Miss mau tanya nih Pernahkah kamu melihat Roti yang telah lama Kemudian pada bagian Roti tersebut Terdapat suatu serat-serat Berwarna putih Kehitaman Ya Itu adalah Bagian dari Fungi Oke Kita langsung lihat Ciri-cirinya yuk Yang pertama Bersifat eukaryotik Sudah memiliki Membran inti Ada yang bersel satu Atau uniseluler Dan ada pula Yang bersel banyak Atau isel lainnya Multiseluler Dinding sel Tersusun atas Zat kitin Tidak memiliki Kloroplas Sehingga Fungi tidak dapat Berfotosintesis Memiliki spora Dan habitat Di tempat yang lembab Bersifat Saprofit Artinya Organisme yang hidup Dan makan Dari bahan organik Yang sudah mati Atau sudah busuk Fungi juga Dikatakan parasit Karena Organisme tersebut Hidup dengan Menghisap makanan Dari organisme lain Yang ditempelinya Tumbuh jamur Terdiri atas Benang-benang hiva Hiva saling bersambungan Membentuk miselium Di alam Berperan sebagai Detrifor Atau pengurai Sama seperti bakteri Artinya Ketika ada Organisme mati Misalnya hewan Maka akan Diuraikan oleh Jamur Dan bakteri Simbiosis Mutualisme Yang menguntungkan Antara jamur Dan ganggang Membentuk Rumut kerak Atau lihens Rumut kerak Disebut juga Tumbuhan Printis Sebab dapat Hidup di tempat Makhluk hidup Yang tak bisa hidup Contohnya Usnia SP Fungi Dikelompokkan Menjadi Empat Kelas Yaitu Zigomikota Ascomikota Basidiomikota Dan Deteromikota Yang pertama Zigomikota Contohnya Jamur yang ada Pada roti Rizofus Tolonifer Yang putih Putihnya Itu adalah Jamur Yang kedua Ascomikota Contohnya Jamur yang ada Pada Oncom Nuspora Yang warna Orange Yang ketiga Adalah Basidiomikota Contohnya Jamur merang Atau nama latinnya Volvariella Volpace Lalu ada Jamur Amanita Muscaria Jamur ini Dapat menyebabkan Halusinasi Jika dimakan Dan Jamur-jamur lainnya Pokoknya Kelas Basidiomikota Ini adalah Jamur yang ukuran Yang besar Dan Biasa kita Sebut Jamur Yang terakhir Itu Detolomikota Yaitu Jamur Purba Semoga Bermanfaat Serta Menambah Wawasan Apabila Ada yang ingin Tanyakan Silahkan Untuk Menuliskannya Di kolom Komentar Insyaallah Miss Bantu Untuk Menjawabnya Thanks for Watching Assalamualaikum